Kami yang dikasih Tuhan Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya lho Kaya apa dulu? Iya kan? Apabila engkau bahagia dan baik hati Itu tolak ukur orang disebut kaya dalam Tuhan Walaupun dia punya segalanya Walaupun dia punya kekayaan yang luar biasa Tapi kalau dia tidak baik hati dia bukan orang kaya Walaupun dia punya rekening di saldonya itu triliunan Bapak Ibu mungkin belum familiar dengan 303.000 T Yang familiar ada 271 T Yang makan uang 5 207 T itu sudah satu jiwa penduduk Indonesia dapat 900 juta Nah ternyata ada yang 3.000 T Yang tidak boom Cuma diberhukum berapa tahun penjara? 14 tahun 3000 T itu satu APBN Anggaran pendapatan belanja negara Kurang lebih 3000 T Kok gak ada yang keluar-keluar Oh ini itu Oh ini itu ini itu Yang cuma 271 T Wuk bumi Gak gak Disyuk Nah Apakah dengan kekayaan sebesar itu Ia menjadi bahagia Yang pada akhirnya hidup di dalam kurungan Punya alfadisita Punya merdisiita Yang tadinya bangga Yang tadinya pakaian rubicon itu foto-foto Wah Tegak Apakah itu ukuran kebahagiaan? Menurutkan kita Orang yang kaya di dalam Tuhan Adalah orang yang baik hati Dan bahagia Puas dengan hidupnya bersama dengan Tuhan Sehingga Tuhan berperkaran dalam kehidupan Apakah kita bersedia hidup dalam pembaruan yang seperti itu Ataukah kita mau mengejar seperti mereka Ya Loh Apa gak pulih orang Kristen kaya? Nanti lalu Apa gak pulih pendidikan kaya? Siapa melarang? Kalau kita gak kaya ya gak bisa ngasih orang Ya kan? Kalau kita gak punya apa-apa Kita gak bisa memberkati orang Bukankah Abraham Diberkati untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa Kalau kita rindu Kita tidak minta usaha kayaan Tapi kita rindu Tuhan aku minta untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan juga tahu jawabannya Apa? Pasti hidup kita diberkati walaupun tidak kaya Kenapa? Bisa berbaik hati kepada orang lain Oke Bapak ibu yang dikasih Tuhan Apakah kita bersedia hidup dalam pembaruan? Silahkan saudara renungkan pribadi demi pribadi Karena saya tidak tahu apa yang sedang berkecampur dalam hati saudara Apakah saudara akan mengikuti arahan Tuhan Atau saudara akan menjadi seorang yang memberotak Aku tidak mau yang seperti itu Aku maunya yang seperti ini Iya kan? Oke Besok minggu ibadah ya Wah Sorry Pak Pendeta Besok minggu saya ada cara Sorry Pak Pendeta Sorry Lo jangan sorry nya sama saya ya Sorry nya ya sama Tuhan Sorry Tuhan Besok minggu saya ada Tuhan please tolong maklumi Kira-kira apa jawab Tuhan Kalau Tuhan itu saudara Kira-kira apa jawab? Kira-kira jawab pamping Kalau saya ada yang nyap pamping dari Tuhan Please besok minggu saya izin Gak ke gereja Gak ibadah Kira-kira jawab? Jawab pamping ini apa? Sakarmu Eh? Sakarmu Sakarmu Apa arti sakarmu? Nah kita terjemahkan Apa arti sakarmu? Ya terserahkanmu dong Kalau kamu maunya begitu ya terserahkanmu dong Ya sakarmu Terjemahannya adalah Pilihan Dekat kepada Tuhan Kita dapat rahmatnya Tuhan Kita meninggalkan Tuhan Tuhan habiskan semuanya Dukan antitab yang nomor Ya Nah Bapak Ibu Apakah kita bersedia Hidup dalam pembaharan Dalam kebenaran Soalnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hidup dalam prosesnya Itu adalah hidup dalam ketaatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ya Banyak orang berharap ada pelangi Sehabis hujan Ingin melihat pelangi Pelangi itu indah Pelangi-pelangi Alangga indahnya Oh indah Sudah mengganti ya Salah Ya Banyak orang Ingin melihat pelangi Biasanya pelangi itu Lucut pada saat apa? Sehabis hujan Ya kan Bukan hanya sekedar hujan Pelangi pertama kali muncul Pada waktu apa? Dalaman kita Pasca air Bah Bayangkan air bah itu Cuma air yang mengalir tenang Atau yang berbelombang-belombang Atau yang muter-muter Kira-kira airnya cuma mengelang Tuna Tuna Sakal Ya Banyak orang ingin melihat pelangi Dalam hidupnya Tapi tidak mau melewati badai Hidup dalam proses Dan ketakatan itu Walaupun ada badai Kita tetap berjalan Sampai pada akhirnya Kita ketujuan Melihat pelangi Akan indah Pada waktu Waktunya Harus melewati badai dulu Baru melihat pelangi Oke Yang pertama Yang kedua Muslisat itu terjadi Muslisat itu datang Itu saat kita sedang aman-aman saja Atau dalam kondisi Kritis 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 Ya Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi dia Oh ternyata Kemarin-kemarin itu Ujungnya ini Tau Indah pada waktunya Duhan Muslisat itu terjadi Pada saat kondisi Seseorang lagi Kritis Jadi kalau tidak kritis Ya Muslisat Ya jangan diarap Arap Ya Kayaknya dia Pengalaman Laman kerja Kesana kesemari Berapa kali Berapa kali Banyak kali Ketika sudah hampir menyerah Ternyata pekerjaannya Ada di satu rumah Duh Muslisat itu Terjadi saat ini Sudah hampir menyerah Tapi masih punya harapan Untuk melakukannya Sekian Ya Apakah awalnya Punya cita-cita Untuk kuliah Untuk punya harapan Untuk bisa kuliah Ketika hampir-hampir Aku mau kerja Tapi gak punya pengalaman Aku mau berja Gak punya ijasa Akhirnya datang Pertolongan Tuhan Bisa ku Guliah Ya Mbak Suci David Sambat Ma Dutento Ma Dutento Mama juga Entok Kan Nah Ketika Ketika kondisi Kritis Berkat itu Datang Untuk bisa Ngasih Asupan Gisi Ke anaknya Yang sedang Guliah Siapapun itu Bisa terjadi Kalau kita Mau melewati Prosesnya Tuhan Ya Muslisat itu Terjadi Ketika kita Dalam kondisi Kritis Jadi kalau tidak Kondisi kritis Dia bekerjalah Ya Yang ketiga Yusuf jadi Perdana menteri Tidak ujuk-ujuk Kelamar Jadi perdana menteri Yusuf Yusuf itu Anaknya siapa? Anaknya Yaakud Dari berapa Bersudara? Dua belas Yusuf itu Anak yang Keberapa? Delas Delas Oke Dan Yusuf ini Adalah anak yang Paling disayang Sama siapa? Papai Karena Papai sayang Sama Yusuf Maka saudara-saudara Jadi apa? Iri Cemburu Kesel Kesuh Ngapana Yusuf Akhirnya Apa yang terjadi Yusuf Dijual Yusuf Dijual Terus Pada akhirnya Nasib perjalanan Yusuf Setelah dijual Dia Tertermu dengan Seorang Tante yang cantik Namanya Tante Poti Ya Nah rumahnya Tante poti Sudah punya Kakak poti Tapi masih Tapi masih Ajar Ngeri 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 Dari pribadi Tante poti Saat Tante poti Mumpung Bojum Kau Mumpung Bojum Kau Mumpung Pakai Anus Di model Biasa Tante Tante Yang justru Mencemarkan nama baik suami Ya Dari atas tertutup Ke bawah ketat Ke belakang terawat Loh itu fakta Gak percaya Ayo kita setelah selesai badan Kita jalan-jalan disana Kita akan ngamati satu persatu orang-orang Bagaimana Seorang itu Apakah mempertahankan Nama baik suaminya Atau Justru mempermalukan suaminya Demi apa? Demi mendapat perhatian umum Seperti hanya Tante Koti Pak Bapak Ibu Dan setelah itu lanjutannya Yusuf mengalami yang namanya Sampai di penjara Kira-kira berapa lama Yusuf Sampai menjadi perdana menteri Kan lama Tidak ujung-ujung langsung Tuhan Kita sih Aku mau jadi presiden Perdana menteri Loh Langsung Sep 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 Gulian SMA Ya Sabjana S2 Doktor Wah Langsung jadi presiden Tidak kayak gitu Bahkan Yusuf Sampai harus masuk Mendekat di penjara dulu Supaya apa? Tahu Bahwa dia itu Yang mengelihara Dara Tuhan Prosesnya Harus dilalui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Nah Yang kelima Yang keempat Daud dikatakan Menjadi seorang pemenang Ketika dia Berperang Menghadapi Goliath Tidak ujung-ujung bahwa Daud itu menang Tidak ujung-ujung Daud itu kuat Karena Daud sudah pernah berlatih Ketika menjadi gembala Dua-tiga ekor kambing Coba Ya Dia Geluk karena Singam Karena Macan Ya kan Sudah latihan dulu Loh gak latihan Kok tiba-tiba Ujung-ujung mau menghadapi Raksasa Goliath Bagaimana? Apa yang Daud andalkan Ketika menghadapi Goliath Apa yang Daud andalkan Apa? Engkau mendatangi aku Dengan lembing Dan tompak Tapi aku mendatangi Engkau dengan Nama Tuhan Ketak Nama Tuhan Ya kan Ya Yang akhirnya Ketika membawa Nama Tuhan Yang dia pegang Ke Ketapel Dan yang dicari Apa? Cuma Batu Licin Yang bulat Batu Sekali Kenapa Kenapa harus Memilih Batu Kali Itu yang Bulat Kenapa Tidak Yang lonjong Kenapa Yang bedak Merongkol Merongkol Kenapa Daud Memilih Umban Batunya Yang licin Kira Kira-kira Ada Satu Alasan Apa Tuhan Kenapa Daud Memilih Batu Umban Alih-alihnya Ketapelnya Itu Dikali Itu Dengan Batu Bulat Yang licin Kenapa Mudah Dipakai Mudah Dipergunakan Betul Ketika Batu Bulat Yang licin Bulat Yang licin Itu Melesat Dia akan Meluncur Dengan Kecepatan Menurut Tanpa Ada Halangan Tapi Kalau Kota Berbeda Lagi Ada Bencor Bencor Berbeda Tapi Karena Batu Bulat Yang licin Itu Ketika Dilesatkan Dengan Alih-alihnya Maka Dia akan Meluncur Dengan Kecepatan Yang penuh Sudah Maka Daud Punya Pengetahuan Bagaimana Mempergunakan Batu Sungai Untuk Melawat Gulian Aku Mendatangi Engkau Dengan Nama Tuhan Dalam Nama Yesus Coba Kalau Batunya Gedim Kira-kira Nyampe Oke Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Jadi Hiduplah Dalam Prosesnya Hiduplah Dalam Ketaaman Sekiranya Engkau Memperhatikan Berita-beritaku Maka Seperti Sungai Yang Maka Gamai Sejahteramu Akan Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Tidak Kebahagiaanmu Akan Terus Berlipas Seperti Gelombang Gelombang Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Bapak Ibu Yang Pertama Hasilnya Seperti Ketaatan Ketika Kita Menentu Proses Yang Kita Terima Adalah Kesejahteraan Ketakan Amin Hal-hal Yang Baik Akan Datang Kepadamu Terus Menerus Hal-hal Yang Baik Akan Datang Kepadamu Terus Menerus Kan Kadang Kita Sakit Kadang Kita Kecelakahan Kadang 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 Ya Percaya Bahwa Ketika Kita Mengikuti Prosesnya Tuhan Kesejahteraan Hal-hal Yang Baik Dan Datang Kepadamu Terus Menerus Walaupun Naku Sakit Tuhan Dapat Menolong Menghibur Memberi Ketuatan Amin Gak ada Orang Yang Sehat Menerus Gak ada Mendapatkan Kebahagiaan Sudah Sejahtera Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Kemujuran Mendapatkan Kebenaran Mendapatkan Selamat Sampai Tujuan Gak usah Didoakan Gak usah Didoakan Kiranya Diterima Di sisi Kausa Kausa Karena Mendapatkan Selamat Sendiri Bapak Ibu Semoga Amal Ibadahnya Diterima Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Kausa Sudah Selamat Sampai Tujuan Amin Sudah Percayakan Hari ini Amin Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita akan Mempersiapkan Perjamuan Tuhan Kemayang musim WL dan singer Silahkan Maju ke depan Dan kita Hari ini Akan Menikmati Perjamuan Tuhan Bapak Ibu Amas Sudah Siap Terima Berkat Tuhan Hari Hari Dalam Terjemahan Bahasa Malaysia Kisah 48 Ayat 18 Sekiranya Kamu Memperhatikan Hukum Ku Tentu Kamu Menerima Berkat Yang Tidak Putus Terjemahan Bahasa Malaysia Jadi Orang Malaysia Menggunakan Ini Sekiranya Kamu Memperhatikan Hukum Tentu Kamu Menerima Berkat Yang Tidak Putus Walaupun Ada Banyak Masalah Tuhan Pasti Bisa Menolong Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Harus Kita Menerima Berkat Yang Dari Tuhan Tuhan Sudah Berkorban Sudara Dan Saya 2024 Tahun Yang Lalu Tuhan Sudah Menggantikan Hukuman Kita Dikai Salim Dan Hari Ini Kita Mengingat Karya Tuhan Dikai Salim Dan Makan Makan Roti Dan Minum Anggur Perjamuan Bapak Ibu Dan Disitu Kita Melihat Dengan Iman Tuhan Kalau Aku Menyerahkan Dirimu Hidupmu Apa Tak Lagi Hanya Masalah Kebutuhanku Sehari Hali Bapak Ibu Berdoakan Dan Silahkan Bapak Ibu Saat Bapak Ibu Berdoa Kepada Tuhan Kalau Tuhan Sudah Menyerahkan Diri Sendiri Apatah Lagi Yang Kita Mau Untukkan Tidak Ditolong Tuhan Karya Tuhan Dikai Salim Sudah Selesai Tuhan Di Hidupku Kamu Berikan Hidup Yang Bapak Doramu Menyucikan Berikan Hidupku Menyatakan Kau Setelah Kau Tenggung Engkau Semperba Parah Bapak Kuasamu Sanggup Menyembuh Tenggung Terima Kau Mampasar Hidupku Tenggung Yisus Tenggung 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan kami rindu Tuhan. Hidup kami menyenangkan. Kami rindu Tuhan. Hidup kami menjadi orang yang dapat menjadi berkah bagi orang lain. Kami rindu Tuhan. Hidup kami menjadi seluruh-seluruh air kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih, Bapak. Kami akan menikmati perjamu Tuhan. Kami akan menikmati roti dan akun perjamu Tuhan. Dalam berkat, dalam hubungan Tuhan. 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 Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Semua sudah menerima Roti berjauhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Awal bulan ini Rema firman Tuhan 1 Korintus 15 Ayat 33 Janganlah kamu seset Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Pergaulan kita hari ini Menentukan hidup kita Halilis Tiga orang yang mendapatkan firman Tuhan Hari ini silahkan Ia takkan membiarkan Kami menggoyang Janganlah kamu tidak akan terlepas Masuk satu-satunya Ayat Tuhan takkan Membiarkanmu Membiarkan kakimu goyang Penjagamu tidak akan terlepas Kusti Boten Yang selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya Yang kedua Ayat 5 ayat 11 Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari ini adalah jahat Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Kita tahu butuh Tuhan Setiap hari Bahkan ada lagu nyanyi Tiap jam Ya Tuhan Tiap jam Bukan hanya tiap jam Setiap ketik Yang ketiga Tidak mungkin Tidak mungkin Orang lain Urus diri kita Masih-masih Karena Tuhan Tahu mana yang terbaik Buat anak-anak Amin Sudah biar dikasih Tuhan Sebelum kita memangkat Wakti berjamuat Saya akan membacakan firman Tuhan Bapak ibu dan saudara Satu Korintus 11 Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Pada malah waktu Ia diserahkan Menggambil Wakti dan sesudah itu Ia mengucap suhu Atasnya Ia memencam Meskakannya Dan berkata Itulah tubuhku Yang diserahkan Bapak ibu Baru nanti Menjadi peringatan Akan aku Apakah saudara Percaya akan hal ini Terima dan makanlah Dengan iman Seperti tanam persepul Dalam tubuh Kristus Dalam nama Tuhan Yaitu bahkan Amin Yang sudah Terima akun berjamuat Kita akan tinggi-tinggi Di atas kepala Dan saya berbacakan Firman Tuhan Sudara Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimantrakan oleh Darahku Perbuarlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Sebab setiap kali Kamu makan roti Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia datang Maka saudara Percayakan hal ini Terimalah dan Minumlah Dengan iman Sebagai tanda Persebutan dalam Darahku Yesus yang Tercurah Dikai Salib Dalam nama Yesus Sampai Dan God It I I I I E Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bapak di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Berkatmu yang mengalir sepanjang Ibadah buat kami Kami sungguh terberkati Kami boleh menikmati Sukacita Tuhan Berkat Tuhan Sepanjang ibadah ini Dan biarlah Tuhan Kami mau Apa yang kami Punyai Tuhan Dari berkat Tuhan Kami mau berikan Untuk pekerjaan Di tempat ini Kayaknya Tuhan Kau memberkatinya Dan kau sang Melipatkan dan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Aku diberkati Aku diberkati Aku dilimpati Kau mahasanku Untuk menjaga kelahan Aku dilimpati Aku dilimpati Atas semua Aku melimpati Tuhan 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 Aku dilimpati Aku dilimpati Aku dilimpati Kau mahasanku Untuk menjaga kelahan Aku dilimpati Aku dilimpati Kau mahasanku Kau mahasanku Kau mahasanku Tuhan 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 Shalom Shalom Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Pengumuman untuk hari Kamis Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga Mikrotnya Yesus Kristus ke surga Bapak-Ibu Ibadah seperti hari minggu Jam 10 pagi Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Sebelum kita Menutup ibadah kita Saya mencubur Bapak-Ibu untuk bangkit berdiri Saya minta Bapak Selamat untuk berdua safaat Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Kami mengucap syukur dan terima kasih pada bahagia Terkucilahkan namamu Bapak Kalau pada hari ini Kami ingin apu mati-matu disini Beribadah pada pagi ini Tuhan Terima kasih Engkau yang selalu mengajar kami Engkau yang selalu mendidik kami Dan Engkau yang selalu memperhatikan kami Sampai saat ini Tuhan Terima kasih Kamu boleh mendengarkan kami Bapak yang baik Akhirnya kau juga memberkati hambamu Yang kau sudah Percayakan dalam membalas Dari jemaatmu disini Beri du sikmatmu Agar berarti disampaikan Untuk membawa jemaatmu disini Agar kau menjadi dewasa di dalam Terima kasih Bapak Pada pagi hari ini Kami juga berdoa Untuk jemaatmu yang tidak bisa hadir pada saat ini Tidak bisa menengah berpandu pada saat ini Tuhan Kira-kira kau juga memberkati Kau memberkati mereka yang kekurangan Kau menyembuhkan mereka yang sakit Kau memberi penghiburan mereka yang susah Dan kau mengepas Karena segala masalah yang ada Dari jemaatmu Terima kasih Tuhan Berkati juga para pelayan-pelayan Bapakmu disini Yang sudah setia dalam pelayan-pelayan Pakai terus Tuhan Agar selalu Nama kau yang memayangkan Terima kasih Bapak pada pagi hari ini Kau juga memberkati Bapakmu disini Yang pada hari ini Berulang tahun pernikahan Bukan ini Kau mencinta Tuhan yang lebih Tuhan yang lebih Paget terus ke doa Bapakmu disini Menjadi alamu yang luar biasa Berkati dari hari ke hari Untuk selalu Melayani yang boleh Bapakmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pagi ini Kau memadati bangsa kami Para pemimpin negara ini Ya Tuhan Dari atas sampai ke bawah Tuhan memberi khidmat Agar negara ini Tuhan Boleh percaya Boleh mengerti Dan mengenal Engkau Bawa pulang Allah Kau yang luar biasa Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Karena Allah kami yang luar biasa Allah kami yang Ajar Terima kasih Bapak Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan kami Kami berdoa Bapakmu yang dikasih Tuhan Menelitapulang dengan Menerima Berkat Tuhan Jika kau baik-baik Mendengarkan Suara Tuhan Allah Dan melakukan Dengan setia Segala perintahnya Yang ku sampaikan Kepada Pada hari Maka Tuhan Nama akan Menganggap Engkau di atas Kelapa Sari bumi Segala berkat ini Akan Datang Kepada Lu Dan menjadi Bagian Jika kau Mendengarkan Suara Tuhan Allah Dalam berkat Nama Yesus Tuhan Memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan memberi Kau kasih karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepada Aku Dan memberi Engkau Namai Sejahtera Dalam berkat Nama Yesus Diberkati Keluarga Pasangan Suami Isri Anak Anak Seisi rumah Dalam berkat Nama Yesus Berkat Yang Bagi Beritakan Pendana Kehidupan Bahkan Berkat Yang Tidak Asik Tuhan Terima Dengan Suka Cita Dalam berkat Nama Yesus Diberkati Pekerja Pekerja Selalu Waru Kejeri Lelah Yang Hari Kemaling Bahkan Hari Kita Kan Ares Kuasa Memberikan Keberuntungan Dan Tiga Keberuntungan Yang Dapat Terima Berkat Nama Yesus Percayakan Kau Tuhan Itu Berkuasa Terima Yang Percaya Katakan Amin Amin Terima 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 Hidupan Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton